Berarti sama dengan, kita klik dulu gaji pokoknya, terus simbol tambah, klik lagi gaji lemburnya, simbol tambah lagi, klik uang makan, kurang, klik pajak, begitu kan ketentuannya, entah, lalu kita coba drag and drop off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo selamat ketemu lagi ya teman-teman di channel Agus Salimaksum. Di dalamnya terintegrasi dengan komunitas digital belajar komputer dari nol, oka. Nah yang belum bergabung, ayo deh segera bergabung ya, link untuk bergabung di grup sudah kami sertakan dalam deskripsi, langsung aja klik langsung bergabung. Kita hari ini akan membahas kelanjutan dari pembahasan sebelumnya ya, kita sudah membuat tabel seperti ini dan kita akan melakukan perhitungan, bagaimana melakukan perhitungan di Excel, ayo. Kita saksikan tutorialnya. Namun sebelum saya menyampaikan lebih jauh, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya, serta share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, supaya tutorial ini bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Nah, untuk memulai perhitungan teman-teman, sebenarnya kita berpotokan pada petunjuk soal. Nah di sini saya sudah ketikan petunjuk soalnya. Baik, sebelum kita lanjut ke pengerjaan soal, terlebih dahulu saya mau perkenalkan beberapa simbol-simbol aritematika yang tertera pada keyboard laptop, mungkin masih banyak yang belum mengetahuinya. Saya coba bukakan wordnya dulu ya. Nah baik, di dalam Excel itu ada simbol aritematika namanya. Yang pertama ada yang disebut dengan penjumlahan ya. Jadi dia disimbolkan dengan plus. Ada juga simbol minus atau kurang. Jadi dia digunakan untuk melakukan pengurangan. Kemudian ada juga simbol perkalian. Dia bintang. Jadi kalian aktifkan dengan tombol shift lalu tekan angka 8. Kemudian ada lagi satu, yaitu garis miring ya. Garis miring ini digunakan untuk, ini adalah simbol-simbol yang akan terus kita gunakan dalam perhitungan aritematika di Excel. Kalian bisa dudukkan sendiri pada laptop kalian masing-masing ya. Kemudian selain itu, ada juga satu simbol lain, yaitu sama dengan. Jadi simbol sama dengan ini, itu adalah simbol wajib yang harus kita input di awal kita mengerjakan fungsi atau di awal kita melakukan perhitungan. Kenapa? Karena simbol sama dengan ini berfungsi untuk membuka fungsinya agar dapat mengaktifkan mode perhitungan. Nah sekarang kita akan langsung mengerjakan berdasarkan petunjuk soalnya. Gaji pokok yang diminta di sini, patokannya adalah jumlah hari kerja dikali 200 ribu. Jadi yang dimaksud adalah jumlah hari kerja dari Agus Salim misalnya itu 23. 23. Berarti 23 dikali 200 ribu. Nah cara pengerjaannya cukup mudah sebenarnya teman-teman untuk Excel sebab kita hanya cukup memasukkan simbol sama dengan untuk mengaktifkan mode perhitungannya. Setelah sama dengan, kita tinggal klik aja angka yang mau kita kalikan, yaitu 23 ya jumlah hari kerjanya Agus Salim. Cukup diklik, maka akan muncul selenamenya membaca angka 23 ini. Kemudian dikali 200 ribu. Kali tadi adalah simbol bintang ya. Sif 8. 200 ribu. Jadi pengetikan angka di Excel harus kalian pahami. Dia tidak boleh menggunakan pemisah titik ataupun koma ya. Dia harus disambung saja seperti ini. Setelah kalian masukkan petunjuk soalnya atau ketentuannya, maka kalian langsung tekan Enter. Akan muncul hasilnya yaitu 4.600.000 rupiah. Dari perkalian 23 dengan 200 ribu. Nah sisanya ke bawah, ini gak perlu lagi kalian lakukan manual seperti tadi ya. 30 kali 200 ribu, 24 kali 200 ribu. Kalian cukup melakukan pola drag and drop seperti yang pembahasan sebelumnya. Arahkan kursor ke sebelah kanan bawah sampai berubah menjadi simbol plus hitam seperti itu. Kalian klik tahan, kemudian drag ke bawah sampai di batas yang kita butuhkan. Di sini ya. Lepas. Maka secara otomatis, sel-sel yang ada di bawah ini akan mengikuti atau melanjutkan sel name yang sudah kita susun di atas. Betul kan? C9, C10, dan seterusnya. Begitu juga dengan jam lembur ya teman-teman. Kita tinggal berpotokan pada petunjuk soal. Yaitu jumlah jam lembur dikali 100 ribu. Kita masukkan dulu sama dengan. Kemudian kita klik jam lemburnya. Mana jam ini? Ini ya. Jumlah jam lembur. Berarti yang ini. Ingat, kita hanya bekerja pada baris pertama. Kali 100 ribu ya. Enter. Hasilnya 1.700.000. Sisanya tinggal kita drag and drop. Uang makan petunjuknya jumlah hari kerja dikali 50 ribu ya. Berarti sama dengan jumlah hari kerja ini ya berarti ya. Dikali 50 ribu. Enter. Sisanya drag and drop. Pajak. 10% dikali gaji pokok. Berarti sama dengan. Tekan 10%. 10 baru persen. Manual ya. Kemudian kita kali. Simbol bintang. Lalu klik gaji pokok. Gaji pokok kan yang ini ya. Klik. Lalu kita enter. Kita hasilnya pajak. Drag and drop. Gaji bersih ketentuannya ini. Berarti sama dengan. Kita klik dulu gaji pokoknya. Terus simbol tambah. Klik lagi gaji lemburnya. Simbol tambah lagi. Klik uang makan. Kurang. Klik pajak. Begitu kan ketentuannya. Jadi kita hanya mengikuti saja panduan yang sudah tertera pada petunjuk soal. Enter. Lalu kita coba drag and drop. Nah sudah selesai. Tinggal kita mau melakukan. Rekapitulasi ya. Total pengeluaran kita berapa dalam bulan November ini. Pengeluaran tertingginya berapa. Terendahnya berapa. Rata-ratanya berapa. Gitu kan. Nah kalau ini. Dia bukan lagi termasuk dalam aritmetika. Tetapi. Dia masuk dalam fungsi. Yang disebut dengan. Dengan fungsi statistik ya. Jadi. Yang berikutnya ini akan saya jelaskan kepada kalian. Untuk mengerjakan soal tadi. Jadi dalam fungsi statistik itu. Ada beberapa. Rumus yang sebetulnya kalian hafal. Yaitu. Untuk mencari. Nilai total. Atau ini ya. Total pengeluaran. Dia menggunakan. Sama dengan. Sum. Kemudian. Untuk mencari. Pengeluaran tertinggi. Dia menggunakan. Max. Nilai terendah. Adalah. Sama dengan. Min. Dan yang terakhir. Rata-rata. Dia menggunakan. Average. Ini ya teman-teman. Fungsi statistik yang. Perlu kalian hafal. Formulanya. Nah. Kita coba langsung aplikasikan. Ke. Soalnya. Untuk total pengeluaran. Berarti. Kita menggunakan. Sama dengan. Sum ya. Nah. Ketika kita mengetikkan. Formula. Sama dengan. Sum. Maka. Disini akan muncul. Rumus-rumus. Yang berkaitan dengan. Ketikan kita tadi. Yang mau kita gunakan sekarang. Adalah. Total. Total berarti sum kan. Tadi. S-U-M. Ini yang mau kita gunakan. Cara pengaktifan formulanya. Kalian bisa menggunakan. Beberapa alternatif. Silahkan dipilih. Sesuai dengan. Minat aja. Bebas. Yang pertama. Saya tawarkan. Dengan cara menekan. Tombol tab. Pada keyboard. Nah itu dia aktif. Alternatif kedua. Untuk mengaktifkan fungsi. Kalian bisa menggunakan. Tombol zip 9. Boleh. Sama aja. Yang ketiga. Kalian juga boleh. Menggunakan. Klik dua kali. Pada. Rumus yang kita butuhkan. Bisa. Indikator aktif. Adalah. Dia sudah langsung. Terbuka kurung seperti ini. Dan akan muncul. Keterangan-keterangan selanjutnya. Dalam. White box. Atau kotak putih ini. Nah. Langkah selanjutnya adalah. Kita diminta. Memblok area. Yang mau kita totalkan. Perhatikan. Untuk. Tabel ini. Yang kita mau totalkan. Adalah. Ini semua ya. Gaji pokoknya berapa. Lemburnya berapa. Uang makannya berapa. Pajaknya berapa. Dan gaji besinya berapa. Dalam satu bulan. Pengeluaran. Dari Zappershop. Cara yang paling mudah adalah. Dengan melakukan blocking. Pada. Kolom. Yang sejajar dengan posisi sel. Tempat kita bekerja. Jadi kalau misalnya. Kita mengerjakan pada sel yang ini. Perhatikan. Kolom yang sejajar dengan sel tersebut. Yang ini kan. Gaji pokok. Sebab nanti. Untuk. Area lain. Itu tinggal kita drag ke kanan kan. Gambarannya seperti ini. Kalau kita sudah block. Seperti. Yang kalian lihat ini. Kalian cukup tekan enter. Maka akan muncul hasilnya di sana ya. Nah. Untuk hasil lain yang di sebelah kanan. Kita cukup lakukan pola drag and drop seperti ini. Sampai ke ujung. Maka dia akan langsung menampilkan hasil yang kita. Betul kan. Ada pun. Kenapa di angkanya seperti ini. Ini karena. Lebar kolomnya. Kurang. Pas. Jadi dia. Ibaratnya. Menyingkat angka. Excelnya. Jadi kalau misalnya. Kalian mau menampilkan ini. Menjadi angka yang sebenarnya. Atau yang detail. Kalian cukup lebarkan sedikit saja kolomnya seperti ini. Maka dia akan. Langsung menampilkan. Detail angka yang. Sesuai. Kemudian yang berikutnya. Pengeluar tertinggi. Tadi apa. Rumusnya. Sama dengan. Max. Atau Max ya. Aktifkan. Boleh pakai tab. Boleh pakai sub 9. Boleh klik 2 kali. Lalu kita block lagi area. Yang sejajar dengan. Cell tempat kita bekerja. Cuma hati-hati teman-teman. Jangan sampai kelewatan. Sebab. Angka utama. Yang kita. Block itu. Hanya. 10 karyawan aja ya. Jadi yang di bawah sini. Total pengeluaran. Itu adalah hasil. Total pengeluaran. Yang sudah kita dapatkan tadi. Lewat. Fungsi. Zoom. Jangan sampai terblock juga. Nanti hasilnya beda tuh. Enter. Lalu kita coba drag ke. Terendah. Sama dengan. Min. Sama dengan. Min ya. Di hafal. Di hafal kalau bisa. Aktifkan. Kemudian kita. Block ya. Area yang mau kita. Lihat. Nilai. Atau pengeluaran terendahnya berapa. Jadi maksudnya. Dari 10 karyawan ini. Gaji pokok paling terendahnya itu berapa. Kita minta tolong sama Excel untuk menampilkan satu. Angka yang paling rendah. Kayak gitu maksudnya. Nah. Ternyata yang paling rendah gaji pokoknya adalah 1 juta. Begitu pula dengan yang lain ya. Gaji lembur yang paling rendah. 100 ribu. Uang matang paling rendah. 250 ribu. Dalam sebulan. Gitu kan. Dan seterusnya. Rata-rata pengeluaran tadi. Rungusnya sama dengan average. A-V-R-A-G. Tulisannya ya. Aktifkan. Lalu kita. Block area yang. Merupakan data utama. Nah ini. Enter. Rata-rata pengeluaran bulanan. Untuk gaji pokok. Perusahaan Zafashop itu adalah. 4 juta. Banyak juga ya. Kemudian. 920 ribu. Untuk gaji lemburnya. Uang makannya 1 juta. Pajaknya 400 ribu. Kemudian gaji bersih. Yang dikeluarkan. 5 juta. 520 ribu. Jadi. Dari sini. Sebenarnya kalian sudah bisa. Merancang-rancang nih. Laporan. Keuangan kalian. Nah ada satu lagi teman-teman. Kalau misalnya kalian mau mengubah. Atau menambahkan simbol RP. Pada laporan keuangan kalian. Kalian cukup block saja. Area yang mau diberikan simbol RP. Atau rupiah ya. Kemudian kalian boleh klik kanan. Arahkan ke format sell. Yang ini. Kemudian. Kalian bisa klik pada bagian accounting. Accounting itu artinya perhitungan ya. Lalu di bagian simbol ini. Kalian bisa gulirkan agak ke bawah. Cari simbol. RP Indonesia. Sudah jadi ya. Terus di decimal place nya. Kalian jadikan 0. Supaya dia tidak ada. 2 digit angka 0. Di belakang seperti ini ya. Supaya nanti gak kaget kok. Laporan keuangan nya membludak. Padahal ternyata cuman decimal place. Di langkah aja jadi dengan seperti ini ya. Ini perhitungan nya nanti. RP 4.600. Oke. Maka nanti semua area yang kita block tadi akan memunculkan simbol RP. Atau rupiah. Adapun yang ini. Kenapa dia berubah menjadi simbol pagar. Sama seperti yang perhitungan sebelumnya. Itu dikarenakan kolomnya kurang lebar. Jadi kita cukup lebarkan sedikit saja. Sampai betul-betul muncul semua angkanya. Nah. Kita lebarkan sesuai dengan kebutuhan saja. Maka angka-angka yang tadi tidak terlihat dengan jelas. Akan tampil utuh seperti ini. Nah bagaimana sih kalau misalnya kita mau menambahkan kolom. Di dalam tabel yang sudah jadi seperti ini. Seperti ini kita kekurangan kolomnya. Kita mau tampilkan satu kolom lagi di sampingnya uang makan. Caranya cukup arahkan saja kursor ke salah satu kolom. Yang mau kita tambahkan. Area nya yang berdekatan dengan kolom tersebut. Sampai nanti. Kursor nya berubah menjadi tanda panah hitam ke bawah seperti itu. Lalu kalian klik kanan. Kemudian pilih insert. Maka akan muncul satu kolom tambahan. Yang bisa kalian gunakan untuk mengisi data berikutnya. Kalau kalian kekurangan baris misalnya. Kalian mau bikin satu baris lagi di bawah sini. Bagaimana sih caranya? Sama seperti kolom tadi. Kalian cukup arahkan ke area terdekat yang mau kalian berikan baris atau tambahkan baris. Kemudian tunggu sampai berubah menjadi tanda plus hitam seperti ini. Yang ke-17 juga perhatikan. Nah kemudian kalian klik kanan. Lalu pilih insert. Maka dia akan menambahkan satu baris lagi di dalam situ. Kalau mau dihapus tinggal klik kanan lagi di baris tersebut. Delete. Ini juga ya kalau kolom yang kita mau hapus. Klik kanan pada kolom yang mau di delete. Lalu pilih delete. Nah saya kira demikian ya teman-teman untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pada tutorial selanjutnya. Saya akan bahas lebih lanjut lagi. Mengenai fungsi-fungsi lain. Ataupun format-format tabel lain. Yang lebih menarik di channel Agus Salimaksum. Dan juga komunitas digital belajar komputer dari nol. Jangan lupa klik like, subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya. Serta share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Agar informasi ini bisa diketahui oleh banyak orang di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Sub indo by broth3rmax